Dinas Peternakan dan Perikanan Kaupaten Magetan mengaku sudah menurunkan dokter hewan dan paramedik untuk menangani kasus PMK di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kaupaten Magetan. Sekretaris Dinas Peternakan Magetan, Santi Trisnawati mengatakan, sejumlah sapi yang terindikasi penyakit PMK sudah disuntik vitamin agar nafsu makan sapi bisa normal kembali, termasuk penyembuhan di bagian mulut. Untuk kaki memang butuh waktu yang relatif lama untuk proses penyembuhannya, karena di Janggan populasi cukup banyak sehingga penyebarannya juga cepat. Namun sapi-sapi yang sakit tetap bisa disembuhkan. PMK ini kan memang penyebarannya sangat cepat, jadi karena di Janggan ini ternaknya populasinya banyak, otomatis kalau ada satu dua yang terkena mudah sekali menyebar, apalagi di sana notabene banyak pedagang-pedagang juga. Kita kan sudah melakukan KIE, sudah terus pengobatan dari tim yang ada di call center dari bidang kesehatan hewan itu juga sudah diterjunkan kembali ke sana. Cuma memang untuk yang luka-luka di kaki, itu kan memang butuh perawatan tidak bisa sehari dua hari. Tapi kalau untuk penanganan pengembalian nafsu makan itu kan rata-rata sudah dilakukan pengobatan di sana. Jadi itu masih perlu perawatan lanjutan yang notabene dibantu peternak untuk merawat luka dari kaki tersebut. Data terbaru dari disenakan, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK pertanggal 3 Juni 2022 kemarin sebanyak 605 ekor, menyebar di 71 desa di 18 kecamatan di Kau Fater Magetan. Sebagian sudah sembuh dan tidak ada laporan kematian akibat PMK. M. Ramsi, JTV, Magetan.